Baiklah menuju rangkaian acara berikutnya. Mari kita simak bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pembukaan pos PENAS ke-9 tahun 2022 yang ditandai dengan pemukulan kentongan. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Yakut Kholil Kaumas, kami persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma patuh Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakil oleh Pak Sikda, Bapak Sumarno Yang sama-sama kita banggakan, kita cintai Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka calon pemimpin masa depan Yang saya hormati Deputi Kementerian PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Bapak Aris Darmansah Yang saya hormati Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Bapak Araden Isnanta Yang saya banggakan Bapak Kapolri yang dalam hal ini diwakili Asisten Kapolri Bidang SDM Pak Irjen Paul Wahyu Widada Envil Para Gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili Yang saya hormati para pejabat Eslon 1 Para Kakanwil se-Indonesia yang hadir Yang kita muliakan Para tokoh agama Para kiai, para alim ulama Dan tentu yang saya cintai Para santri-santri hebat Santri-santri yang akan bertanding Dalam kompetisi olahraga dan seni Pada sepekan ke depan Alhamdulillah malam ini Stadion Manahan Kota Solo Stadion Kebanggaan Bukan hanya masyarakat Solo Tetapi juga masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia Tampak penuh Ribuan santri dan atlet-atlet santri Serta warga Solo Kumpul jadi satu di sini Alhamdulillah Kita semua bergembira Mengikuti pembukaan pekan olahraga seni Antar pondok pesantren Ke sembilan tingkat nasional Namun begitu santri-santri yang saya cintai Para tamu undangan yang kami hormati Hari ini saudara-saudara kita di Cianjur Sedang mengalami situasi duka Mengalami musibah gempa bumi Oleh karena itu di tengah-tengah kegembiraan kita Mari kita semua yang ada di sini Menyampaikan doa Untuk saudara-saudara kita di Cianjur Supaya yang wafat Semoga dalam status husnul khotimah Yang cedera Yang mengalami luka-luka Yang terdampak oleh gempa bumi secara fisik Kita doakan Semoga lekas mendapatkan kesembuhan Dan saudara-saudara kita yang lain di sana Tetap diberi kekuatan Untuk itu santri-santri yang saya cintai Bapak Ibu yang saya hormati Mari kita sama-sama menghadiahkan fatihah Untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur Allah adhiniyah Walaniyatikuli sholiha Al-Fatiha Amin Terima kasih Ada adikku santri yang saya banggakan Santri selama ini dikenal bisa menjadi apa saja Santri bisa menjadi presiden Santri bisa menjadi wakil presiden Santri bisa menjadi menteri Bisa menjadi gubernur Bisa menjadi bupati Bisa menjadi wali kota Santri juga bisa menjadi atlet-atlet kebanggaan Indonesia Menjadi atlet-atlet kebanggaan negeri yang kita cinta ini Pos penas ini Ada adikku santri yang saya cintai Menjadi ajang buat kalian semua Dan bagi kita semua Untuk bisa memunculkan atlet-atlet sekaligus juara-juara Baik olahraga maupun seni di tingkat nasional Namun begitu Sebagaimana yang tadi diingatkan juga oleh Pak Sekda Sportivitas dan kejujuran itu yang paling utama Karena adik-adik santri semua Kejujuran, sportivitas Sportivitas itulah yang selalu diajarkan oleh Kiai-Kiai kita ketika kita di pesantren Praktikan itu di sini Jadi apa yang adik-adik sekalian pelajari Adik-adik sekalian diajarkan oleh Kiai-Kiai di pondok pesantren Saatnya Sekarang ini kita mempraktekan secara bersama Pesan yang sama juga saya sampaikan kepada para wasit Para juri dan ofisial Jangan ajari santri-santri ini berbuat curang Ajari santri-santri Untuk terus menjunjung tinggi sportivitas Dan berkompetisi secara jujur Saya mengapresiasi Pospenas 2022 ini Dengan tema yang menurut saya sangat kontekstual dan luar biasa Gerak santri bangkit negeri Ini sejalan dengan upaya negara Upaya pemerintah untuk bangkit pasca pandemi Tentu sudah menjadi keharusan kita semua Dan para santri untuk terus bergerak Berdiri di garda terdepan Dengan memberikan kontribusi nyata Sesuai dengan keahlian dan bidangnya Hal ini sekali lagi juga diteladankan oleh para Kiai kita Para ulama-ulama kita Kiai-Kiai pendahulu Yang sudah mendahulu kita Kiai-Kiai yang memperjuangkan kemerdekaan negeri kita Untuk itu para santri Saya ajak kalian semua untuk berkontribusi Dan bergerak bersama demi kebangkitan negeri Bapak-Ibu yang saya hormati Santri-santri yang saya cintai Demikian Dengan memohon rindu Allah SWT Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka pekan olahraga dan seni Antar pondok pesantren Yang ke-9 tingkat nasional tahun 2022 ini Saya nyatakan resmi dibuka Semoga Allah SWT selalu memberikan rido dan inayahnya Atas ikhtiar yang kita lakukan Dalam meningkatkan prestasi olahraga Dan seni di negeri yang kita cinta ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Gus Menteri Kami memohon kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Untuk tetap berada di tempat Selanjutnya Kami mengundang kembali Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Muhammad Ali Ramdani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno Dan Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming Untuk berkenan menampingi Bapak Menteri Agama Membuka secara resmi Acara Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional Ke 9 Tahun 2022 Yang akan ditandai dengan Pemukulan Kentongan Oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dan kami meminta Untuk seluruh santri Silahkan berdiri bersama-sama Dan nyalakan flash handphone kalian Kita akan rayakan malam hari ini Untuk acara pembukaan Dari Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional Ke 9 Tahun 2022 Untuk itu kami memohon Kesediaan Bapak Haji Yakut Holil Kaumas Untuk memukul kentongan ini Sesuai dengan aba-aba dari kami Tiga Dua Satu Hadirin serta seluruh santri Yang berbahagia Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional Ke 9 Tahun 2022 Telah resmi Dibuka Dibuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton